Pemirsa di Kabupaten Sarolangun masih banyak terdapat anak tidak memiliki akta lahir dan KIA. Hal ini terbukti dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, di mana data Dinas Kesehatan di tahun 2021 terdapat 4.375 angka kelahiran, namun yang tercatat hingga September 2021 hanya sebanyak 2.202. Kabupaten Sarolangun setiap tahunnya terus mengalami peningkatan angka kelahiran pada bayi. Data Kependudukan dan Catatan Sipil setiap warga negara wajib dikeluarkan oleh Dinas Distuk Capil Sarolangun. Ridwan Kadis Distuk Capil Sarolangun menjelaskan, berdasarkan angka kelahiran anak pada tahun 2021 hingga September, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun tercatat sebanyak 4.375. Namun dari angka tersebut, sebanyak 2.202 anak tercatat telah membuat akta kelahiran anak yang mendaftarkan kecatatan sipil, sementara tercatat 2.172 warga yang belum melakukan pembuatan akta kelahiran. Untuk mempercepat proses data akta kelahiran, Distuk Capil Sarolangun akan menggandeng Dinas Kesehatan untuk setiap klinik, rumah sakit, maupun rumah bersalin, dengan tujuan secara serentak akan dikeluarkan akta kelahiran dan kartu identitas anak. Ridwan menjelaskan, untuk data kelahiran anak di Sarolangun terbilang tinggi. Perbulan, angka kelahiran berkisar 500 anak dan angka kematian berkisar 200 orang. Sehingga jika dikalkulasikan, angka pertambahan penduduk diprediksi mengalami peningkatan hingga 300 orang setiap bulannya. Data yang ada pada Dinas Kesehatan, yang real, yang kita lihat, itu ada 4.375 sampai bulan 9. Namun, yang telah mendaftarkan secara sah di catatan sipil, baru 2.202. Berarti masih ada sekitar 2 ribuan masyarakat kita yang kami pikirkan belum mengurus akta kelahiran. Dan ini juga menjadi PR kami. Kami telah sonding ke Dinas Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Kami akan melaksanakan MOU dengan Dinas Kesehatan. Dan nanti ke depan, setiap kelahiran, baik itu di bidang maupun di klinik dan rumah sakit, akan otomatis kita keluarkan bersamaan akta kelahiran dan kia. Ini kita, kelahiran kita di Sarolangun ini cukup tinggi. Perbulan, rata-rata catatan kita itu sekitar 500 orang kelahiran. Ridwan harap semua warga di Sarolangun pada tahun 2022 tidak ada lagi yang tidak tercatat dalam daftar catatan sipil. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.